Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi dari BAS 4E Dan sekarang saya mau melanjutkan Untuk menghitung Validitas di pertemuan ke 7 Yaitu soal Jenisnya urayan Dan sekarang saya mau cari T hitung dan T tambah Untuk T hitung, ini rumusnya Dan Saya akan mencoba Mencari atau Menghitungnya dengan Satu-satu ya Ini mulai dari atas dulu Untuk X1, ininya kan RxC RxC dari X1 Nah, ini ada N dikurangi 2 N itu kan 15 Banyaknya responden Dikurangi 2, berarti 13 Berarti akar dari 13 Adalah SIFC dari 13 Nah, begini Kemudian Untuk hasilnya Tinggal hasil ini Dikalikan dengan hasil akar dari 13 Sama dengan Ini dikali 3,3,15 Untuk yang di bawahnya Itu 1 Sama dengan 1 Dikurangi RxRx1 Langkatkan 2 Nah, ini hasilnya Kalau kayak gini Berarti kan nilainya Akarnya kebanyakan Jadi dikurangi Nah, karena ini Sudah di jumlah Jadi diakarkan SPRT Dari Nah, tinggal di Jumlah Hasil ini Dibagi hasil ini Ini akhir Hasil akhir Sama dengan Hasil ini Dibagi dengan hasil ini Setelah itu Untuk X2 X2 Sama dengan Ini Ini Nilai ini X2 Kalau ini Sama aja Sih Nah Untuk hasilnya Gini Dibagi Dengan Ini Nah Setelah itu Kita cari Yang di bagian bawah Berang 1 Dikurangi Ke ini Angkatkan 2 Nah Setelah itu Kita akarkan SPRT Seperti ini Setelah itu Diakarkan Tinggal di jumlah Seperti Di atas Sama dengan Hasil ini Dibagi Hasil ini Ya Baik Ini Hasilnya 4,77 Nah Untuk Selanjutnya Kita di X3 Seperti Biasa Ini Sama aja Sebenarnya Nah Tinggal Di Balikan Ini Dibagi Sampai Kemudian Untuk yang bawahnya 1 Dikurangi LX Y3 Dikurangi 2 Sudah 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 Kita Kekat Sudah 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 Menjumlahkan Menjumlahkan Sama Dungung Kalau ini Dibagi Sama 5,6 Menjumlahkan Untuk X Empatnya 1 Dikurangi Dikurangi Di situ 1 Dikurangi Ini Tangkapkan Dua Nah, bisa terlihat di pantai Nah, setelah itu Kita seperti biasa Dibagi Ini lagi Kalau dibagi ya Sama dengan Hasil ini dibagi Hasil ini 3,21 22 Untuk Selanjutnya X5 terakhir X5 Sama dengan Selanjutnya Nah, habis itu Ini Satu Diburangi Ini Diakarkan Langkatkan dia Setelah itu Kita coba Diakarkan Setelah itu Diakar Beri ini Kalau sudah Kita seperti biasa Di Bagi Kesuai dengan 4,23 Nah, jangan kita masuk-masuk aja ke tabel Nah, setelah kita sudah menemukan T hitung, kita mau cari T tabelnya T tabelnya itu kalau diumus validitas Sama dengan TIN Oke, dari 0,05 Kita pakenya 0,5 13, 13 itu banyaknya responden T ini kan 15, cuma 15 itu dikurangi juga Jadi, 13 Nah, 2,15 Sama saja kalau T tabel dari X1 sampai X5 pakenya itu Nah, tinggal kita kasih keterangan Untuk X1 ini Kan ada klasifikasinya atau kriterianya Kalau T Kalau T tabel itu Nah, ini dia Kalau T hitung itu lebih besar dari T tabel Artinya Hizurnanya itu valid Coba kita digunakan Nah, di sini T hitungnya lebih besar semua Berarti semuanya valid Lebih besar dari T tabel Nah, demikian video dari saya Dan inilah yang sudah saya temukan Nilainya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!